ahli ekonomi syariah dan kebetulan lagi hari ini nih beliau ada waktu dan mau apa memberikan ilmunya untuk kita semua dan juga jama-jama yang di rumah oke kalau gitu juga panggilin juga ya nanti ada dua nanda sumber nih yang pertama tadi ada pak dokter hendra colit ma dan satu lagi ini paling cakep karena paling cakep udah paling duluan aja nyosor ya udah itu mah kayak ibu dosen kita ibu dosen beliau itu guru besar ekonomi islam fakultas ekonomi UIN syariah bidatulor Jakarta dan alhamdulillah juga beliau pun juga ini aktif nih ya sebagai praktisi dan sebagainya kita juga pakai khawatirkan yaitu ibu profesor dokter Riz Amalia MAG dan juga pak dokter hendra colit MA ini sudah hadir sini nih ya alhamdulillah assalamualaikum ya silahkan dulu pak dokter di di mencetai pengapus kayak pengapus ya pengapus kali tahu tadi Ustadz Ustadz dikawalnya maupun kesehatan menalit di mana yang mana yang mana tu enggak saya menalit sudah ada juga disini nih Nah ini jauh-jauhnya kita ekspor ini dari mana dari investasi dari Brody Oke kita dulu ya Alhamdulillah gimana laptopnya biar biar belajar ke Alif ini tuker-tukeran begini mulai-balik kayak tutup dulu ya Mas Alif ya saya gerogi cantik alhamdulillah alhamdulillah ini ini banget nih si Alif tadi saya lihat ini ada saya ini kayaknya dia lebih semangat banget nih wah gara-gara iri teman-temannya pada sukses bisa muda kata kaya sebulannya iya pada main investasi katanya dokter yang di YouTube-youtube tuh kadang tuh ada tuh nonton video Atta Halilintar ada investasi tuh biasanya tuh selingat selingat itu pada main begitu untuk tajemen ini lagi nasehat deh pati hati karena kalau kita nggak tahu ilmunya ya waspada perlu ya promenya seperti itu ya lebih jelas kayak tahu sebenarnya investasi seharian itu seperti apa masih mungkin dari Pak dokter dulu silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala surafil anbiya wal-mursaleen wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah hari ini kita ketemu di acara serambi islami pagi ini temanya menarik tentang milenial melek investasi syariah jadi pertanyaannya tadi apa itu investasi syariah nah investasi adalah merupakan menahan modal hari ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan nah yang syariah tentukan berbeda ya tidak hanya untungnya dapat tapi halal nah selain halal pasti kita harapkan berkah namanya hidup ini adalah hidup mencari berkah berkah nah oleh karena itu penting sekali investasi karena rata-rata anak generasi milenia ini identik dengan konsumtif jadi konsumtif punya duit beli habis betul nah kalau terjadi hal-hal besok gimana dong gimana duitnya ngutang lagi gali lubang tutup lubang nah oleh karena itu ini menjadi sangat penting sekali investasi investasi terutama investasi syariah jadi tidak hanya kemudian untungnya dapat tapi juga berkahnya dapat ada dalam hidup ini paling penting adalah keberkahan hidup yang kita mimpikan kita harapkan Masya wajib banget hidup itu menjadi berkah nih mungkin kayak teman-teman kita di depan ini nih mahasiswa yang cakep-cakep ini nih saya pengen tahu dulu kita pengen tahu pada suka nabung nggak nah apa nyunggu tabungannya dicogak-cogak gua jatuh jangan-jangan ya Bung Bung apa mereka mau nabung ini keranjang di toko ini online tuh udah biasanya mau ngelai masalahnya kalau mau nabung punya pendapatan atau enggak itu benar jangan sampai akhirnya konsumtif boros ya oke kita lanjutkan pembahasan kita ini ini kan menarik ya sekarang udah jamannya memang anak-anak milenial gitu ya untuk mereka bisa sukses di usia muda tetapi ada kalanya mereka mungkin kurang paham bagaimana caranya mau investasi syariah gitu ya paling mungkin ada semangat juang untuk kayak mereka menantang masa depan lah menabung dan sebagainya ini mungkin langkah-langkah apa ini mungkin Prof bisa kasih tahu langkah-langkah apa khususnya buat para anak-anak milenial benar supaya jangan sampai mereka terjebak-terjebak salah udah gitu ujungnya ketipu nah gimana Nah semuanya Rahim Assalamualaikum penting sekali buat adik-adiknya generasi milenial kalau saya nih udah generasinya generasi gen X sekarang tuh udah generasi milenial terus generasi gen Z sekarang sudah pos gen Z jadi yang paling penting disini adalah Alquran mengatakan waltel zurnafsu cuma pedamat lihat enggaklah setiap diri itu menyiapkan apa sih yang mau disiapkan untuk hari esok ini ayat ini penting sekali bahwa kita yang masih muda punya potensi katakan sekarang bukan hanya yang sudah lulus ya mahasiswa banyak sekali yang sudah punya pendapatan sendiri menjadi online shop menjadi apa namanya reseller menjadi youtuber itu potensi untuk mendapatkan pendapatan anak muda sekarang itu peluangnya lebih tinggi dari mungkin zaman kami dulu untuk itu disini yang paling penting adik-adik harus mampu merencanakan ketika punya pendapatan tentu harus punya pendapatan dong kalau enggak punya pendapatan nggak bisa nabung jadi kalau punya pendapatan itu disisihkan untuk konsumsi ya untuk nabung dan investasi ini sangat penting nah memilih investasi tadi yang disampaikan oleh Ustadz dokter Hendra Khalid adalah investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah kayak apa yang prinsip syariah itu pertama harus terbebas dari unsur yang namanya riba riba tuh bunga ya terbebas dari unsur spekulatif nah yang saham-saham tadi yang enggak jelas kripto Bitcoin kripto karensi binomo dan seterusnya itu kalau kita tidak tahu ilmunya tidak tahu paham jangan masuk dulu ke situ pelajari dulu pahami dulu gitu kan ya kalau enggak kita terjebak apa yang kita sebut sebagai spekulasi atau bahasa Arabnya itu namanya garar atau kita masuk ke suatu investasi yang di situ 0-sum game ada yang untung ada yang rugi itu namanya 0-sum game itu namanya Maisir kita kemudian kalau investasi jangan lupa komoditasnya kudu yang halal dan toyib halal udah pasti dan toyib karena nggak semua halal toyib mungkin biar agak paham juga kali ya mungkin prof bisa jelas kalau segini tadi kita bicara tentang bisnis ataupun yang syariah ya kita mengenai syariah ini gitu investasi syariah terus juga dijelaskan komoditasnya tuh apa sih kalau dibilang syariahnya tuh yang dimana gitu ya mungkin ada gambaran komoditasnya yang halal yang halal kalau bicara halal nih ini harus end-to-end halal artinya halal itu bukan cuman berzatnya doang nih zatnya jelas harus terbebas dari unsur babi harus bebas dari alkohol terbebas dari yang memabukkan dan seterusnya yang dilarang oleh Alquran jelas-jelas nah tetapi kemudian harus pengemasannya halal bagaimana storage nya halal itu jadi halal itu dari ujung ke ujung itu harus halal itu itu yang jadi investasi kita nggak boleh investasi di pabrik rokok investasi di minuman keras apalagi buat narkoba enggak ada ceritanya kalau udah kalau urusan sama prof ini semuanya kalau bicara investasi kayaknya akan detail banget tapi gini saya mau nanya kepada dokter deh dokter kita tahu nih semua lagi ke tren ya anak-anak muda gitu kan bahkan ada krejirits kadang ada juga Sultan sebagainya gitu anak muda yang luar biasa tapi gini yang kita tahu sebenarnya dalam kacamata sebagai kita di agama Islam itu ya menabung investasi syariah yang dibilang tadi toyib halal itu tuh seperti apa sih dokter ya tadi sudah jelaskan oleh prof dokter ayat amalian jadi sudah jelas halal dan toyiban jadi makan minumlah yang halal dan baik nah begitu juga ada investasi ya yang halal itu apa halal itu ada dua pada dasarnya Bang Raka dan para pemirsa sekalian halal lizzatihi halal zatnya barangnya jadi halal lizzatihi contoh sudah dijelaskan tadi kan sesuatu yang bermanfaat dan dan berbagai macamnya itu halal zatnya sudah jelas di Alquran tidak boleh yang 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 haram berbagai macamnya lalu yang kedua halal lizzatihi oke yang kedua kita udah tahun dulu kalau kayaknya Bang Alip ini dia lagi menggabarkan menganalisa kayaknya nih kayaknya habis ini ada investasi yang bagus banget gimana soalnya pusing dokter saya sekarang lihat pakai jadi krejiris ya kan bisa nggak dapet krejirisnya doang yang dapet tapi kita istirahat dulu makhluk ya siap ada narasun merasun remat ada dokter ada Ustadz Sintaku ya ada sahabat sebentar kita akan demen juga ada alih-alih lari Ustadz mau musul tentu ya gimana saya kalau bukan di Serambi-Slami TVRI Media Pupu Satu Bangsa